Pendekar-pendekar negeri Thailijili 71 Melihat serangan Cumoti yang menghadap Syatftu Hai Tioh terpaksa menangkisnya Segera ia gunakan satu jurus Tian San Chiat Bwe Jiu Sehingga tenaga pukulan Cumoti dipatahkan Cumoti terkesiap karena merasa tenaga pukulan Hai Tioh itu Dengan Jitu dapat memunahkan serangannya Dan jelas adalah Siobus yang keng pula Tapi segera ia berkata dengan tertawa Sioh Suhau, apakah kepandayanmu ini adalah kepandayan golongan Buddha? Kedatanganku ini ingin belajar kenal dengan ilmu sakti Sioh Lim Pai Kenapa kamu malah menggunakan kepandayan darah golongan takkaruan? Memangnya Sioh Lim Pai yang terkenal hebat di negari Song ini Cuma bernama Kosong Belaka dan tidak mampu melawan ilmu negeri lain Yang dekil Cumoti memang sangat cerdik, sekal gebrak Dan merasa dirinya sukar menandingi Hai Tioh Maka segera ia menggunakan ucapan itu untuk mendesak Agar Hai Tioh hanya menggunakan ilmu esilat Sioh Lim Pai saja Sudah tentu Toch tidak kenal kelicikan orang Jawabnya, bakat Sioh Cheng terlalu bodoh ilmu esilat dari golongan sendiri Hanya paham sejurus Lohon Kun dan Witsu Chiang yang merupakan dasar pelajaran ilmu esilat golongan kami Dengan sendirinya aku tidak sanggup melawan Tai Suh, Cumoti tertawa Katanya, jika demikian, jadi kau pun tahu sendiri bukan tandinganku Maka boleh kamu mundur saja, Hai Tioh mengiakan dan memberi hormat Lalu, mengundurkan diri ke tempatnya semula Sebaliknya Hian Chu Hong Tiang cukup cerdik Meski dia tidak tahu dari mana Hai Tioh memperoleh kepandainya Tapi dilihat dari beberapa jurus yang dimainkan Hai Tioh tadi Terang gerakannya sangat aneh dan bagus Iwekangnya sangat kuat dan mampu untuk menandingi Cumoti Dalam keadaan menentukan ini boleh juga Hai Tioh disuruh maju Walaupun kalah umpamanya, paling tidak tenaga Cumoti akan susut lebih dulu Maka katanya segera, Tai Lun Bengong mengaku mahir ke-72 macam ilmu silat golongan kami Sungguh kami sangat kagum kepada pengetahuanmu yang mahal luas itu Nah, Hi Tioh kamu adalah murid angkatan kelima golongan kita sekarang Mestinya kamu tidak sesuai untuk bergebrak dengan jagoan nomor satu dari negeri Taufan sebagai Bengong Tapi jauh-jauh Bengong sudah datang ke sini Kesempatan bagus ini sukar dicari Maka bolehlah kau minta petunjuk beberapa jurus kepada Bengong dengan kepandayan Ho Hong Kun dan Witsu Chiangmu itu Karena di perintah Seng Hong Tiang, dengan sendirinya Hi Tioh tidak berani membantah Segeri ia mengiakan dan melangkah maju pula, katanya sambil memberi hormat Silakan Bengong memberi petunjuk lah pikir pihak pelawan adalah tokoh ternama Tentu takkan menyerang lebih dahulu, maka segera ia membuka serangan Lebih, dulu dalam gaya lengsan paihut, menyembah Buddha di Gunung Su Chi Yaitu suatu serangan pembukaan darlungit Su Chiang yang sudah dipelajarinya dengan masak Mestinya gerakan lengsan paihut itu cuma suatu gaya pemberian hormat sebagai tanda merendah diri Tak terpikir bahwa sekarang Hai Tioh sudah penuh dengan lewekang pak Beng Cinggi yang diperolehnya dari Bu Gei Chu Ditambah lagi ajaran-ajaran Tian San Tong Lo dan Li Chiu Sui Bahkan tidak sedikit manfaat yang diperolehnya dari ukiran didin direk keluar batu bawah tanah Leng Chiu Kiong Maka sekali dia bergaya memberi hormat dengan kedua tangannya terangkat Seketika jubahnya lantai melembung hawa murninya bekerja untuk melindungi seluruh tubuhnya Karena Hai Tioh sudah mulai, terpaksa, Cumoti melayani Segera sebelah telapak tangannya menghantam ke depan sehingga mengeluarkan suara nendesir dari angin pukulannya Itulah ilmu sakti pukulan Pan Yag Chiang Wicu Chiang yang dimainkan Hai Tioh adalah ilmu pukulan dasar Bagi setiap murid Sio Lin Pai yang muayai belajar silat sebaliknya Pan Yag Chiang Bun Hoat adalah ilmu pukulan yang mahasakti Untuk melatihnya diperlukan waktu puluhan tahun Maka selama sejarah Sio Lin Si boleh dikata tidak pernah terjadi Wicu Chiang digunakan melawan Pan Yag Chiang Tapi sekarang Hai Tioh sedikit pun tidak gentar Begiltut pukulan lawan tiba cepat Yang mengagus dan balas menyerang pula Sekali ini kedua telapak tangannya menyodok ke depan dalam gerakan yang bernama San Bun Ho Hoat Membela agama di depan gunung Gerak serangannya tetap biasa saja tapi membawa tenaga yang maha dasyat Ciumoti putar ke samping Dengan jari yang tersembunyi di balik lengan baju Segera ia menutup ke depan Cepat Hai Tioh menghindarkan tenaga tutukan hebat yang tak kelihatan itu Namun Ciumoti sudah menduga kemana Hai Tioh pasti akan menghindar Maka menyusul ia lantas menghantam dengan Pululan Kim Kong Kun, Beluk, pundak Hai Tioh dengan tepat kena digenjot sehingga orangnya terhuyung-huyung ke belakang Maka tertawalah Ciumoti, katanya Sio Suhu mau mengaku kalah atau belum Ia menduga dengan pukulan dasyat itu tentu dapat menghancurkan tulang pundak lawan Tak terduga bahwa Hai Tioh memiliki pak bong cinggi yang tidak gentar terhadap pukulan apapun Bahkan setiap kali kena hantaman, setiap kali hawa murninya tambah kuat malah Begitulah maka dengan cepat Hai Tioh lantas menerjang maju pula Kedua telapak tangannya menggaplok dari kiri ke kanan Serangan ini bernama Hang Sui Kui Ha, air bah mengalir ke laut Tenaga dalam yang dibawa pukulannya itu sedasyat air bah melanda Karuan Ciumoti terkejut sudah terang lawan kena hantam Tapi tidak cedera bahkan dapat balas menyerang dengan pukulan yang lebih dasyat Lekas ia pun menangkis sekuatnya Menyusul kedua kaki juga menendang secara berantai Plak-plok, dalam sekejap saja ia menendang tujuh kali dan seluruhnya mengenai dada Hai Tioh Tendangan ini pun termasuk salah satu kepandaian Xiao Lim Pai yang disebut Jueng Sui Beng Seperti bayangan mengikut bendanya, yaitu menggambarkan betapa cepatnya tendangan itu secara susul-menyusul Sampai tendangan ketujuh Hai Tioh mencelat beberapa meter jauhnya Bahkan Ciumoti tidak memberi kesempatan lagi kepada Hai Tioh Jarinya menutup dua kali pula dari jauh sehingga mengeluarkan suara mencicit Itulah Culo Chi Hoat yang lihai Tapi Hai Tioh sempat pasang kuda-kuda dan menyambut dengan pukulan Hekhao Utosim Harimau kumbang mencuri hati, salah satu pukulan Lohon Kun Serangan Hai Tioh ini sebenarnya terlalu dangkal Sebab setiap orang Xiao Lim si boleh dikata pasti paham gerak serangan itu Tapi sekarar dikerahkan oleh Hai Tioh dengan tenaga Xiao Bu Siang Kang Maka tenaga tutukan Ciumoti yang hebat itu kena dipatahkan di tengah jalan Rupanya Ciumoti sengaja hendak pamer kepandainya Habis Culo Chi Hoat segera berganti membelah dengan telapak tangannya dalam ilmu Jian Mok Chu Hoat Ilmu Golok Membakar Kayu Ilmu Golok yang dimainkan dengan telapak tangan kosong ini cepat luar biasa Sekali ksia dapat membelah dan membacok 9x9 sama dengan 81 kali di sekeliling sebatan kayu Kayu itu tidak terbelah menjadi dua tapi dari hawa panas yang keluar dari golok tangan itu dapat membuat kayu itu terbakar Mendiang guru Xiao Hong yaitu Hian Khao Tai Su sangat mahir ilmu Golok ini Tak bersejak dia wafat di Xiao Lim Si tiada seorang pun yang mahir lagi Ciumoti mulai memotong sekali beluk dengan tepat lengan kanan Hai Tioh kena ditabas Cepat amat seru Hai Tioh sambil balas menghantam dan baru kepalan sempat di tengah jalan kembali lengannya kena dibacok lagi Walaupun Ciumoti menggunakan telapak tangan sebagai golok tapi tenaganya dikerahkan pada tepi telapak tangan Kerasnya tidak kalah daripada golok baja dan cukup kuat untuk menghantungkan lengan Tapi beruntun Hai Tioh kena ditebas dua kali dan tetap tidak beralangan apa-apa Sebaliknya telapak tangan Ciumoti malah terasa kesakitan Sungguh kejut Ciumoti tak terkatakan Sekilas terpikir olehnya jangan-jangan Ho Sioh Keroco ini memakai baju pusaka dan sebagainya Kalau tidak biarpun dia memiliki ilmu kebal sebangsa Cium Tiongloh dan Tiat Poh San juga tak tahan oleh serangan barusan yang hebat itu Terpikir demikian, segera ia ganti serangan Sekarang yang diarah selalu bagian muka Hai Tioh ia mencakar dan menutup Beruntun ia keluarkan beberapa macam ilmu sakti Sio Lin Pai untuk menyerang matu dan tenggorokan Hai Tioh Karena serangan kilat ini Hai Tioh menjadi kehuakan dan terdesak mundur Tapi ia masih tetap balas memukul sekali demi sekali Seluruhnya adalah tipu Ho Ho Utausim anehnya selalu cumati terdesak mundur kelakah ke belakang Dan oleh karena satu langkah itulah maka macam-macam serangan Ciumoti itu menjadi susah mencapai sasarannya Sekalipun menyenggol saja tidak bisa Dengan gemas kembali Ciumoti mengeluarkan belasan macam kepandayan Sio Lin Pai yang berbeda-beda untuk menyerang Hai Tioh Para padri Sio Lin Si sampai terkesima menyaksikan itu Diam-diam mereka mengakui ucapan Ciumoti yang mengaku mahir ke-72 macam ilmu silat Sio Lin Pai dan ternyata tidak omong kosong belaka Sebaliknya Hai Tioh tetap melayani dengan lohon kun saja Jika kececer, segera ia menghantam dengan Hek Ho Utausim Bila terdesak, kembali menyambut dengan pukulan Hek Ho Ntsim Jadi itu-itu saja gerak tipu yang digunakan Hek Toliter Tioh lain tidak Keruan kelakuannya menjadi lucu Semua orang menganggapnya kelewat bodoh Biar guru silat pasaran pun akan mentertawainya Jadi yang Sabtu Mahalihai dan yang lain kelewat bodoh Namun yang Lihai toh tak dapat merobohkan yang bodoh Sebab di dalam gerakan Hek Ho Utausim yang dimainkan Hai Tioh itu justru membawa tenaga dalam yang makin dasyat Jarak kedua orang juga makin lama makin jauh Sekarang Chumoti dapat merasakan bahwa tenaga dalam yang dikeluarkan Hai Tioh itu ternyata juga mengandung Xiao Bu Xiang Kang Bahkan terasa lebih kuat daripada dirinya Cuma saja Keroh menggunakannya tidak tepat dan kurang pandai Tapi kalau pertarungan diteruskan, susah juga untuk memperoleh kemenangan Maka ketika dilihatnya Hai Tioh menghantam lagi dalam Hang Hau Utausim Yaitu pukulan yang disodok mengarah hulu hati lawan Segera Chumoti mencengkeram ke depan Kedua tangannya memegang berbareng sehingga kepalan Hai Tioh tertangkap Segera kedua tangannya menekuk jari jempol dan jari kecil Hai Tioh dan ditelingkung ke atas Kim Najiu Bout atau Ilmu memegang dan menangkap ini sangat hebat sekali Hai Tioh tidak dapat menggunakan gerakan Hau Hau Utausim untuk menghadapi Chumoti lagi Tapi karena jarinya tertekuk, saking kesakitan dengan sendirinya Ia keluarkan Tian San Chiat Bwe Jio ajaran Tian San Tong Lo Tangan kanan Hai Tioh yang terpegang itu mendadak memuntir dan membalik ke atas Dengan cepat dan tepat sekali ia balas mencengkeram pergelangan kiri Chumoti Sungguh sama sekali tak terduga oleh Chumoti bahwa tangan yang sudah terpegang itu mendadak Bisa mengeluarkan semacam kekuatan yang aneh dan memberosot lepas dari cengkeramannya Bahkan berbalik tangan sendiri yang terpegang malah Biarpun pengetahuan ilmu silat Chumoti sangat luas Tapi Tian San Chiat Bwe Jiu ini adalah ciptaan Tong Lo sendiri sehingga dia tidak kenal asal usul Kufu Hai Tioh itu Dalam kejutnya segera Chumoti merasa pergelangan tangan kirinya seakan akan terjepit oleh anggam besi dan sukar terlepas Untung dalam keadaan gugup Hai Tioh cuma berharap menyelamatkan diri dan tidak sempat menyerang pula Maka ia cuma pegang tangan Chumoti dengan kencang agar lawan itu tidak dapat menelingkung dirinya Sebaliknya lupa memencek turatna di pergelangan tangan Chumoti Karena sedikit kesalahan itu, segera Chumoti mengerahkan tenaga dalam sehingga tangan Hai Tioh tergetar seakan akan terpak Dalam keadaan kaku agak Hai Tioh khawatir kalau cekalannya dilepaskan tentu Chumoti akan menyerang pula dengan ker-ker yang lebih lihai Maka sekuatnya ia kerahkan Beng Cinggi pula Berturut-turut Chumoti meronta tiga kali dan tetap tak terlepas Keruan ia sangat takut, cepat ia gunakan telapak tangan kanan untuk membacok leher Hai Tioh Ini menggunakan kepandainya yang berasal dari Tewerfan Sekarang mereka bertempur dari jarak dekat Maka ketika merasa terancam segera tangan kiri Hai Tioh menggunakan Tian San Liok Yang Jiu untuk mematahkan serangan Chumoti Sekali serangan gagal, dengan sendirinya Chumoti melontarkan serangan lain pula Tapi Liok Yang Jiu juga beruntun-beruntun dimainkan Hai Tioh sehingga setiap serangan Chumoti dapat dipatahkan Sudah tentu para penonton banyak yang terheran-heran Mereka bertarung dari jarak dekat boleh dikatakan saling bergumul Tangan kiri Chumoti kelihatan dicengkeram kencang oleh Hai Tioh Sedang tangan kanan Chumoti berulang-ulang menghantam Tapi selalu tidak dapat mencapai sasarannya Bahkan lama-kelamaan mereka merasa terdesak oleh angin pukulan Chumoti yang membadai Makin larna makin kuat sehingga menyesakan napas Walaupun setiap bacokan telapak tangan Chumoti itu sangat dahsyat dan tajam lebih senjata Tapi Tian San Liok Yang Jiu yang dimainkan Hai Tioh sekarang sudah sangat hebat Terutama sesudah dia menyelami pelajaran yang terukir di dinding kamar batu di bawah tanah Leng Chin Nkiong itu Cuma sayang selama ini dia belum pernah menggunakannya untuk bergebrak dengan orang Sekarang baru mulai dicoba sudah Harus menghadapi jago kelas itu seperti Chumoti dan mesti bergumung dari jarak dekat Menyadari seluruh kepandaiannya itu paling-paling cuma 2-3 bagian saja yang dapat dimainkannya Apalagi tenaga serangan Chumoti makin lama makin lihai sehingga yang dipikir oleh Hai Tioh asal dapat selamat saja Maka permainannya juga cuma mengutamakan menjaga diri saja Sebenarnya bukan maksud Hai Tioh hendak menangkap Chumoti Soalnya lah merasa ilmu silat lawan lebih pandai berpuluh kali lipat daripada dirinya Serangan sebelah tangan saja sedasyat itu apalagi kalau menyerang dengan kedua tangan Bukan mustahil jiwanya akan melayang seketika Lantaran itulah secara mati-matian Hai Tioh terus pegang pergelangan tangan Chumoti Agar sebelah tangan itu tak bisa digunakan untuk menyerang Walaupun bodoh sekali pikiran Hai Tioh itu Tapi dalam saat berbahaya ternyata berguna juga memang benar Serangan hebat dari Chumoti menjadi kencang karena hanya sebelah tangan saja yang digerakkan Sebaliknya bagi Hai Tioh yang belum masak betul dalam menggunakan kepandaian permainan Sebelah tangan menjadi lebih leluasa dari pat permainan dua tangan Dengan demikian, kedua orang terus bergebrak sampai ratusan jurus dan keadaan masih tetap sama kuat Bagi padri agung seperti Hian Chu, Xin Kong Hian Chu, Leong Beng, Chilo Sing dan lain-lain Mereka dapat melihat Chumoti tidak dapat melepaskan tangan kirinya yang terpegang Hai Tioh Sedangkan tangan kiri Hai Tioh sama sekali tidak dapat melawan serangan tangan kanan Chumoti Jadi kedua orang itu sama-sama unggul di lengan sebelah kanan dan asor di tangan sebelah kiri Pertarungan demikian ini, biarpun para padri itu sudah kenyang asam garam juga belum pernah menyaksikan selama hidup ini Menyaksikan pertempuran itu, hampir seluruh padri Syao Limsi merasa heran dan khawatir pula Mereka tidak tahu selama Hai Tioh menghilang setengah tahun entah dari mana dapat mempelajari ilmu silat sehebat itu Mereka melihat serangan Chumoti itu sangat liai, asal Hai Tioh kena dihantam sekali pasti tamatlah riwayatnya Sebaliknya dalam keadaan tangan lawan terpegang Hai Tioh jika salah seorang padri Syao Limsi itu berani maju membantu Maka dengan sekali tonjok saja cukup membuat jiwa Chumoti melayang Tapi sudah tentu mereka tidak mau bertindak demikian sehingga dapat meruntuhkan nama baik sendiri Maka para padri itu hanya kebat-kebit merasa khawatir mengikuti pertarungan kedua orang itu Sesudah ratusan jurus lagi, rasa takut Hai Tioh pelahan mulai hilang Maka permainan Tian San Leong yang jitu dapat dilontarkan dengan lebih lancar Kero melontarkan tenaga serangannya dapat diketahuinya pula Maka lambat lawan dalam sepuluh gebrakan ia dapat balas menyerang satu dua kali dan tidak lama kemudian dapat balas menyerang sampai tiga empat kali Melihat keadaan Hai Tioh tambah baik dan terhindar dari kemungkinan bahaya, diam-diam para padri Syao Limsi ikut bergirang Dalam pada itu sejak munculnya Chumoti, timbul pertentangan batin Sien Kong Siang Jin Ia berharap Chumoti menjatuhkan nama baik Syao Limpai Tapi tidak suka pula kalau padri A.S.ing itu malang melintang di Tionggoan Ketika dilihatnya Chumoti bergebrak dengan Hai Tioh sampai setian lama dan masih belum terpisahkan Diam-diam ia berharap kedua orang itu akan babak bonyok dan akhirnya gugur bersama Dengan demikian ia sendiri akan dapat mengeduk keuntungan biarpun nanti susah memperoleh kepandaian Syao Limpa yang lain dari Polo Sing Namun dari Pan Hyak Chiang, Moko Chi Hoat dan Kim Lengkun yang telah dihapalkannya tak dapatlah dibawa pulang ke Jingul Yang Si Untuk dipelajari lebih mendalam dan dikombinasikan dengan demikian Bukan mustahil kelak dirinya akan menjadi cakal bakal gabungan ketiga macam kungfu sakti itu Sebaliknya Polo Sing juga mempunyai pikiran sendiri Selama ini dia sembunyi di Cengkengkok dan telah banyak membaca kitab pusaka Syao Limpa Ia merasa ilmu silat tinggalan padri agung Syao Limsi yang dulu memang sangat luas dan hebat Makin dipelajari makin sukar dijajali sehingga lambat laun Polo Sing sendiri tendalam dalam keasikannya Sekarang Seng Suheng hendak memapaknya pulang Ia merasa apa yang sudah dibaca dan teringat baik itu masih bukan apa-apa Kalau dibandingkan kepandayan yang dipertunjukkan Cunoti dan Hai Tiok sekarang Pulang ke kampung halaman memang menyenangkan Tapi berat juga rasanya jika kesempatan mempelajari ilmu silat secara lebih mendalam Susah diketemukan lagi di kemudian hari Hendaklah maklum bahwa Polo Sing ini seorang padri Tiantiok yang berbakat dan gila ilmu silat Seperti juga dalam bidang lain Misalnya seni main catur, main piano, melukis dan sebagainya Semakin dipelajari semakin terasa tak habis-habis dan tiada batas-batasnya Ilmu yang dipelajari itu Asal tahu di dunia ini ada pihak lain yang lebih pandai Maka sedapat mungkin ingin belajar kenal dan mengukur kepandayan lawan itu Maksud tujuan Polo Sing semula adalah ingin mencuri kitab pusaka Siao Lim Si untuk dibawa pulang ke Tianti Tak terduga olehnya bahwa ilmu silat Siao Lim Si itu ternyata sedemikian luasnya Semakin dipelajari semakin terasa tidak habis-habis Maka sekarang ia pun merasa seing dan berat untuk meninggalkan jara agung itu Dalam pada itu keadaan Haitiok sekarang sudah tambah baik Dari dua kali serangan Cumoti ia sudah mampu balas menyerang satu kali Walaupun masih lebih banyak diserang Daripada menyerang tapi tenaga dalamnya Makin lama makin kuat sehingga tiap-tiap kali Cumoti merasa makin sulit untuk menangkis Suatu ketika mendadak Haitiok ganti tipu serangan ia tidak menggunakan Tian San Liok Yang Jiu Tapi tiba-tiba sejurus pukulan ajaran Li Jiu Sui dahulu dilontarkannya Yang diincar adalah bagian selangkangan Sekali berhasil membuat lawannya terdersak Segera semangat Haitiok terbangkit Menyusul ia keluarkan sejurus ajaran Tian San Tong Lo Ketika bertanding melawan Li Jiu Sui Mendadak telapak tangannya menyambar ke atas kepala Cumoti dengan gaya hendak menjembak Walaupun kepala Cumoti gundul kelimis Tapi jika kena digaruk bukan tidak mungkin kepalanya akan pecah Ternyata serangan yang dilontarkan Haitiok itu adalah ciptaan Li Jiu Sui dan Tian San Teong Lo Tipu serangannya keji dan lihai pula Yaitu seperti lazimnya kaum wanita berkelahi dan menjambak Cakar dan mencengkram bagian-bagian yang terlarang segala Keruan Hian Chu dan Padri Agung lain sama berkerut kening menyaksikan tipu serangan Haitiok yang semakin aneh dan keji itu Selama sejarah Sio Lim Si belum pernah terdapat kungfu sedemikian aneh dan kejinya Dalam pada itu Cumoti sendiri juga sudah merasa keadaan sangat tidak menguntungkan baginya Berulang-ulang ia membetot dan meronta, tapi tetap sukar terlepas Jika dia mengerahkan tenaga maka tenaga pegangan Haitiok juga tambah kuat Dalam keadaan tak berdaya, timbul seketika napsu jahatnya untuk membunuh Haitiok Berturut-turut ia menyerang pula tiga kali ketika Haitiok menangkis pada suatu Kesempatan Cumoti mencabut sebilah belati kecil yang terselit dalam kaos kakinya terus menikam bahu Haitiok Kepandaian yang dipelajari Haitiok itu adalah bertangan kosong Ketika mendadak sinar senjata berkelebat, belati musuh tau-tau menusuk tiba Ia menjadi bingung Kera bagaimana menangkisnya Tanpa pikir segera ia mendahului sambar tangan orang yang memegang belati itu Yang digunakan adalah Kim Najil Hoat yang cepat lagi jitu dari Tian San Kiat Hwe Jiu Maka tau-tau pergelangan tangan Cumoti kena dicengkeramnya Tapi pada saat itu juga mendadak Cumoti mengerahkan tenaganya sambil lepas tangan Sehingga belati itu meluncur ke depan Karena kedua tangan Haitiok digunakan untuk mencengkeram Kedua tangan lawan ia tak bisa mengelak lagi Tanpa ampun belati itu menancap di pundaknya Para penonton sama menjerit kaget Pada saat itulah tiba-tiba di antara orang banyak melompat keluar empat padri Serem tak sinar tajam berkelebat Sekaligus ujung empat batang pedang mengancam tenggorokan Cumoti Dalam kagetnya Cumoti meronta sekuatnya dan hendak melompat mundur Tapi cekalan Haitiok ternyata sangat kuat Sedikit pun tidak bergeming Cumoti merasa lehernya nyes dingin Ujung keempat pedang telah menyentuh kulit dagingnya Bahkan terdengar keempat padri itu membentak bersama Manusia tak kena memalu Lekas serahkan jiwamu dari suara mereka Yang nyaring merdu itu kedengaran seperti suara kaum wanita muda Segera Haitiok dapat mengenali mereka adalah Bwek yang berempat Cuma mereka memakai kopian padri sehingga ikat rambut mereka tertutup Jubah padri yang mereka pakai juga jubah padri siyaulimsi Keruan Haitiok terkejut dan heran Serunya, jangan mengganggu jiwanya Bwek yang menghiakan Tapi ujung pedang mereka masih tetap mengancam tenggorokan Cumoti Hahaha tiba-tiba Cumoti bergelak tertawa Rupanya siyaulimsi tidak cuma pandai menkroyok Bahkan diam-diam menyembunyikan wanita di dalam kubilnya Nama baik selama beratus tahun kiranya cuma begini Hahaha, baru sekarang aku tahu Haitiok sangat gugut dan bingung Sehingga cekalan kedua tangan dilepaskan Segera Haitiok yang membuang pedangnya dan cepat mencabut belati yang menancap di pundak Seng majikan lalu menggunakan sapu tangannya untuk membalut luka Haitiok Sedangkan ujung pedang Bwek yang bertiga masih tetap mengancam tenggorokan Cumoti Meng, mengapa kalian datang kemaritannya Haitiok dengan gugup Sebelum Bwek yang berempat menjawab Sekonyong-konyong tangan kanan Cumoti bergerak Dengan ilmu Hawiyam Chu yang sakti tiba-tiba terdengar terangkering-terang tiga kali Ketiga pedang Bwek yang bertiga patah seketika Keruan Bwek yang bertiga terkejut cepat mereka melompat mundur Ketika diperiksa, ternyata senjata mereka hanya tertinggal bagian gagangnya saja Nah, henti yang Suheng, apa yang hendak kau katakan lagi Seru Cumoti kepada Hian Chu Tai Su sambil tertawa Air muka Hian Chu tampak membesi, sahutnya Seluk-beluk kejadian ini aku sendiri tidak paham Tapi pasti akanku selidiki dan diputus menurut tata tertib diara kami Sekarang boleh silakan bengong dan para Suheng mengasuh dulu ke pondok tamu yang tersedia Jika demikian terpaksa mengganggu, sahut Cumoti sambil memberi hormat Ketika Hian Chu membalas hormat Kedua tangan Cumoti yang terangkup itu menggeser ke samping dan diam-diam mengerahkan tenaga Maka terdengarlah suara barber beberapa kali disusul jerit kaget BWE Kiam berempat Kopiah padri mereka tersampuk jatuh semua sehingga kelihatan rambut mereka yang panjang dan indah Banyak pula rambut putus yang ikut bertebaran jatuh ke lantai bersama kopiah Tenaga HWE Yam Chu yang digunakan Cumoti tidak cuma menyampuk jatuh kopiah keempat nyona itu Bahkan memapas sebagian rambut mereka yang lemas Maka dapat dibayangkan betapa hebat Iwetang Cumoti yang telah mencapai tingkatan paling sempurna itu Dengan demontrasi kepandainya bukan saja Cumoti hendak pamer kekuatan yang cuma memotong rambut Dan tidak melukai orangnya sebagai tanda kemurahan batinya Berbareng ia sengaja menelanjangi penyamaran keempat nona itu Agar pihak Siao Lin Si tidak bisa menyangkal terhadap bukti-bukti nyata itu Keruan air muka Hian Chu tampak masam Katanya kemudian, para suheng, silakan Serentak Sien Kong, Cilou Sing dan lain-lain lantas berbangkit Dan diantar oleh padri penyambut tamu ke ruang istirahat Mereka menduga Hian Chu sebentar lagi pasti akan mengambil tindakan tegas Mengingat pelanggaran Hai Tiok yang luar biasa itu Jangankan di dalam Siao Lin Si terdapat beberapa gadis yang menyeru sebagai padri Biarpun wanita biasa saja tidak boleh sebarangan masuk ke dalam kuil suci itu Dan baru saja para tamu itu keluar segera berkata Buakam, Chu Jin, hamba sekalian diam-diam telah menyusul ke sini untuk melayani Chu Jin Harap engkau jangan marah kepada kami Lam Kiam juga berkata Itu Hwesyo yang bernama Yam Kin benar-benar terlalu kurang ajar Dia baru tahu rasa sesudah kami beri hajaran setimpal padanya Sehingga tidak berani lagi menganiaya Chu Jin Tak terduga Hwesyo besar tadi telah melukai Chu Jin pula Baru sekarang Hai Tiok paham duduknya perkara Rupanya tempo hari Yan Kin telah dihajar oleh Bwe Kiam berempat Sehingga babak belur dan diancam pula Pantas Yan Kin lantas ketakutan dan sikapnya berubah baik padanya Jika demikian, teranglah Bwe Kiam berempat sudah cukup lama menyamar dan menyelunduk ke dalam Siao Lin Si Wah, urusan bisa runyam, demikian pikir Hai Tiok Cepat Hai Tiok berlutut dan menyembah patung Buddha di ruang pendopo itu dan berdoa Dosa Tecu teramat besar sehingga mendatangkan malapetaka yang tak terperikan kepada biara kita Mohon Hong Tiang memberi hukuman seberat-beratnya Chu Jin, tiba-liba Tiok Yam berseru Buat apa engkau menjadi Hwesyo segala Lebih baik marilah kita pulang saja ke Biaw-Biaw Hang Daripada makan nasi dan minum air tawar di sini Bahkan mesti diperintah lagi oleh orang segera Tiok Yam juga berkata sambil menuding Hian Chu Hi, kamu Hwesyo tua ini, kalau bicara hendaknya sopan sedikit Tau, jangan terlalu garang kepada Chu Jin kami Awas, kami berempat ini takkan sungkan-sungkan ambil tindakan padamu Diam, bentak Hai Tiok dengan gugup Kalian sudah mengacau di sini, masih banyak bicara apa lagi? Lekas tutup mulut tapi keempat nona itu masih terus bicara ini dan itu tak berhenti-henti Para padri siaul lem ii saling pandang dengan milonggo Mereka melihat keempat nona itu sama rupa dan sama Tingkah lakunya, semuanya cantik dan lincah, tak tahu apa artinya diam Mereka tidak tahu dari mana datangnya keempat nona nakal demikian Seperti telah diceritakan, B.W.E. Kiam berempat adalah kembar empat, asalnya adalah putri keluarga miskin di kaki gunung T.A.I. Soat San Orang tua mereka memang sudah punya beberapa orang anak Ketika mereka dilahirkan pula sekaligus, sudah tentu orang tua mereka tidak sanggup tiara mereka dan terpaksa dibuang di tempat sunyi Kebetulan Tian Santong lo lewat di situ dan mendengar suara tangisan orok Ketika mengetahui ada bayi kembar empal yang dibuang orang tuanya Nenek itu sangat tertarik dan segera dibawa pulang ke L.C.N.G. Ciu Kiong Disanalah B.W.E. Kiam berempat dibesarkan dan diajarkan ilmu esilat Walaupun B.W.E. Kiam berempat seperti dayangnya T.O.M. lo Tapi sesungguhnya mirip nenek dengan cucu-cucu dan mereka sangat disayang oleh Tong Lo Selamanya mereka pun tidak pernah turun gunung, dengan sendirinya mereka tidak kenal dunia ramai dengan seluk-beluknya Selamanya mereka cuma tunduk kepada Tong Lo seorang Sesudah Hai Tiok menggantikan sebagai majikan, mereka juga meladeninya dengan penuh setia Bahkan karena sifat Hai Tiok yang ramah tamah kepada mereka sehingga mereka tidak begitu takut seperti terhadap Tong Lo Begitulah maka Hian Ciu kemudian berkata, kecuali para Suheng dan Sute angkatan Hian dan Wilun yang boleh tinggal di sini Yang lain-lain silahkan kembali ke ruangan masing-masing para padri mengiakan dan berturut-turut keluar dari ruang pendopo itu Hanya sekejap saja ruang itu tinggal kurang lebih 30 padri tua serta Wilun, Guru Hai Tiok, ditambah Hai Tiok dan keempat dayangnya Segera Wilun juga melangkah maju dan berlutut di hadapan Hian Ciu, katanya Ta Ciu tidak becus mengajar murt sehingga mengeluarkan murid murtad seperti ini Mohon Hung Tiang Menjatuhkan hukuman setimpal, hi 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 tiba-tiba Tiok Yam mengikik geli Hanya sedikit kepandayan seperti kamu ini juga berani menjadi guru cujin kami Apakah semalam kamu belum kapok jatuh terguling beberapa kali dijegal oleh Toa Cikami Wah, celaka demikian diam-diam Hai Tiok mengeluh Jadi guruku juga telah dipermainkan oleh mereka Dalam pada itu terdengar Bwe Kiam berkata dengan tertawa Ku dengar dari Yan Kin, katanya kamu ini guru cujin kami, maka aku sengaja hendak menguji dirimu Coba kalau Sam Moai barusan tidak bilang padamu, sampai mati pun kamu tidak tahu mengapa bisa jatuh terguling beberapa kali Hi hi hi, sungguh lucu Hian Ciam, Hian Gui, Hian Liam dan Hian Cheng Sute, harap kalian menghentikan tingkah laku keempat nona ini Tiba-tiba Hian Chu berkata, keempat padri tua yang disebut itu mengiakan dengan hormat Lalu mereka berpaling kepada Bwe Kiam berempat dan berkata, atas perintah Hong Tiam pada kalian Harap jangan seberangan bicara dan bertingkah lagi kami justru mau bicara dan bertingkah, mau apa sahut Bwe Kiam Jika begitu, terpaksa maafkan kami kata keempat padri tua itu berbareng dan sekali jubah mereka mengebas dengan teraling-aling kain jubah mereka terus mencengkeram pergelangan tangan Bwe Kiam berempat Keempat padri tua itu menggunakan Kim Najil Hoat yang berbeda, tapi semuanya adalah kepandaian Sio Lim Pai yang sangat lihai Di antara keempat nona itu hanya Kio Kiam saja yang masih bersenjata pedang, senjata ketiga dari lain sudah dipatahkan oleh Chumoti tadi Maka dengan cepat Kio Kiam putar pedangnya untuk melindungi ketiga saudaranya itu dan Bwe Kiam bertiga juga menggunakan pedang patah mereka untuk menyerang lawan Keruan He Tio kelabahkan, cepat ia berkata, jangan lemparkan pedang kalian dan jangan bergerak karena dibentak oleh seng majikan Bwe Kiam berempat tertegun Sehingga gerangan mereka berhenti di tengah jalan Memangnya kepandaian, mereka bukan tandingan keempat padri tua Sio Lim Si, maka dengan mudah sekali mereka kena ditangkap Sekuatnya Bwe Kiam membetut tangannya yang terpegang tapi tak bisa lepas Dia mengomel, kami tunduk kepada perintah Cujin, makanya sungkan pada kalian, kenapa kalian main pegang-pegang segala? Aduh, sakiliit Jangan pegang terlalu keras lem Kiam juga mendamprat, keledai gundul kecil Lekas lepaskan tanganku kau mau lepas tidak? Kalau tidak, segera akan kemaki binimu Hoi, demikian Tio Kiam juga berteriak-teriak Dasar anak darah yang masih hijau Masakah padri tua bangka dimaki sebagai keledai gundul kecil dan Hoseo dianggap punya bini seperti orang biasa? Bahkan Tio Kiam berseru, biar aku meludahi dia cuh, mendadak ia menyemburkan ludahnya ke arah Hian Cheng Namun sedikit menunduk dapatlah Hian Cheng menghindarkan air ludah itu, berbareng ia keraskan cekatannya sehingga Tio Kiam menjerit kesakitan Begitulah, Tai Hiong Po Tian yang merupakan ruang pendopo suci dan angker itu dalam sekejap itu ramai dengan jerit seru anak-anak darah Akhirnya Hian Chu mengancam, keempat nona harap tenang dan jangan ribut Kalau tidak menurut hendaknya para sute tutup Hian Chu bisu mereka supaya tidak ditutup Sebab hal itu berarti hilangnya kebebasan mereka Terpaksa Bwe Kiam berempat tidak berani ribut lagi Sambil mencongkan mulut mereka meloroh kepada Hian Chu Hian Cheng berempat juga lantas lepaskan cekalan mereka dan berdiri di samping untuk mengawasi keempat darah itu Lalu Hian Chu berkata, Hai Tiok, coba sekarang ceritakan pengalamanmu selama ini Tidak boleh mengurangi sedikitpun apa yang terjadi Tai Chu akan memberi lapor dengan sejujurnya Sahut Hi Tiok sambil menyembah Lalu berceritalah dia semua kejadian yang dialaminya Dimulai dia ditugaskan mengirim surat dan ditawan Yap Jin Yeo Lalu ketemu dengan Hian Lan dan lain-lain dan secara kebetulan dapat memecahkan problem catur Sehingga menjadi Chiang Bun Jin Xiao Ye Aupai Tentang dia digoda Aci sehingga melanggar pantangan makan barang berjiwa Akhirnya tentang pertemuannya dengan Tehian Santong Lo dan kejadian dalam gudang es Di sana dia bertemu pula dengan Li Chiu Sui dan akhirnya dia menjadi majikan Leng Chiu Kiong Bahkan tentang pelanggarannya main-main dengan Dewi Impiannya juga diceritakan tanpa mengurangi sedikitpun Walau Kero menguraikannya agak mai umalu dan tergagap-gagap tak lancar Para padri terheran-heran sekali atas pengalaman Hai Tiok yang aneh itu Kalau Mi lihat apa yang terjadi tadi mereka percaya cerita Hai Tiok itu pasti tidak bohonyet Sebab kalau Hai Tiok tidak menyerap ilmu sakti Bu Gei Chu, Tong Lo dan Li Chiu Sui bertiga Pula telah mempelajari banyak ilmu sakti di dinding kamar batu di Leng Chiu Kiong Pasti tidak mungkin dia mampu menandingi T.A. Ilun Bengong Yang Mahali Hai itu Begitulah sehabis melapor, berulang Hai Tiok menjurah dan minta ampun atas segala dosanya sambil menangis Setelah termenung sejenak kemudian Hian Chu berkata Para Suheng dan Sute pengalaman Hai Tiok ini memang benar luar biasa Urusan ini menyangkut nama Suci biara kita Aku sendiri merasa sulit untuk mengambil keputusan Maka diharap para Suheng dan Sute suka memberi pandangan superlunya Watak Hian Cheng paling keras Segera ia menggembor Lapor Hong Tiang Menurut pendapatku Walaupun kesalahan Hai Tiok teramat besar Tapi jasanya juga tidak kecil Coba kalau Tadahia tidak mengalahkan padri asing itu Tentu pamer biara kita akan runtuh habis-habisan Maka aku mengusulkan boleh perintahkan Hai Tiok masuk ke Tatmoih Untuk memperdalam ilmu silatnya dan agar menginsafi dosa-dosanya Untuk selanjutnya dilarang keluar biara dan tidak boleh ikut campur urusan biara Hendaknya dikelawi bahwa mempelajari ilmu silat di Tatmoih adalah tugas kehormatan Bagi padri Siow Lim Si, kalau ilmu silatnya belum mencapai tingkatan tertinggi tidak mungkin dapat diterima Di antara padri angkatan Hian sebanyak lebih 30 orang itu cuma 7 atau 8 orang saja yang pernah masuk Tatmoih Bahkan Hian Song sendiri belum pernah Sekarang dia mengusulkan Hai Tiok dikirim ke Tatmoih Ini bukan lagi hukuman melainkan boleh dikatakan secabagaian udara malah Tapi kepala kailuti Hian Ciptaisu lantas berkata Dengan kepandainya memang cukup syarat untuk masuk Tatmoih Tapi ilmu silat yang dia pelajari adalah dari golongan luar Apakah Tatmoih kita boleh dimasuki oleh jago Silat seperti dia Hal ini apakah sudah dipikirkan oleh Hian Song Sute mendengar itu Para padri sama menunduk dan berpikir Mereka merasa usul Hian Seng itu memang kurang pantas Habis bagaimana kalau menurut pendapat Su Heng tanya Hian Seng kepada Hian Cip? Tentang ini, aku pun serba susah Sahut Hiao Cip He Tiok berjasa dan berdosa pula Ada jasa harus diberi ganjaran Ada dosa harus dihukum Keempat menak ini telah menyelunduk ke dalam biara kita Hal ini bukan atas perintah Hai Tiok Maka kita dapat katakan terus terang duduknya perkara kepada Cumoti, Sien Kong dan lain-lain Apakah nanti mereka mau percaya atau tidak boleh terserah Pokoknya dalam hati kita dapat bertanggung jawab kepada diri kita sendiri Dan tak perlu pusing kepada sangkaan jelek orang lain Tapi soal Hai Tiok mengingkari perguruan sendiri dan belajar lagi kepada golongan lain Di Siao Lin Si kita sudah tiada tempat lagi baginya Maksud ucapan Hia Acik itu terang hendak memecat Hai Tiok dari Siao Lin Si Hukuman ini merupakan hukuman paling berat dalam agama mereka Keruan para padri saling pandang dengan khawatir Dalam pada itu Hian Cip berkata pula Berulang dia melanggar pantangan agama Mestinya ilmu silatnya harus dipunahkan Kemudian baru diusir pergi Tapi ilmu silat yang pernah dimilikinya sudah dipunahkan orang lain lebih dulu Kepandayan yang dimilikinya sekarang bukan lagi ilmu silat golongan kita Maka kita tidak berhak buat memunahkannya Mendengar kepala Kailutih itu memutuskan mengusir dia dengan menangis Hai Tiok Menyembah dan minta ampun agar hukuman itu diringankan Asal jangan mengusirnya keluar Siao Lin Si Seketika para padri hanya saling pandang saja dengan bingung dan rasa tidak tega Mestinya kalau melihat kesungguhan Hai Tiok Bukan mustahil dia akan dapat memperbaiki segala perbuatannya yang salah itu Tapi sekarang soalnya menyangkut nama baik Siao Lin Si Dalam urusan ini telah menyangkut Cumoti Cilo Sing dan padri agung dari Jing Lim Si dan lain-lain Kalau Hai Tiok dihukum kurang keras Tentu Siao Lin Si akan dituduh membela muridnya sendiri Pada saat itulah tiba-tiba muncul seorang padri tua dengan dipayang dua orang muridnya Kiranya Hiancu yang tadi diluke Cumoti dan pulang ke kamarnya untuk mengasuh dia tetap menguatirkan keadaan di luar Maka sekarang keluar lagi Hong Tiang, demikian Hiancu lantas berkata Jiwaku ini berkat pertolongan Hai Tiok Sekarang aku ingin bicara sedikit Entah boleh tidak Hiancu masih terhitung suhengnya Hiancu Ilmu silatnya sangat tinggi pula Maka biasanya Hiancu sangat senang padanya Cepat dia menjawab Suheng silakan duduk Bicaralah pelahan supaya tidak Mengganggu lukamu Bahwasannya Hai Tiok telah menyelamatkan jiwaku Belum terhitung apa-apa Demikian kata Hiancu Sekarang kita masih ada enam persoalan yang belum bisa diselesaikan Kalau Hai Tiok dibiarkan tinggal di sini akan besar faedahnya bagi kita Jika dia diusir pergi kita pasti Pasti akan sulitlah Keenam soal yang dimaksudkan suheng Kalau tidak salah adalah Pertama cuh motib belum bisa digebuk pergi Kedua mungkin mengenai peristiwa Polo Sing Ketiga adalah soal tantangan Pang Cukai Pang Yauk mengaku bernama Ong Sing Tian itu Ada pun tiga persoalan lain diharap suheng suka memberi penjelasan demikian Tanya Hiancu Hiancu menghela nafas panjang Lalu berkata Iyalah mengenai tewasnya Hian Pi Hian Khao Hian Tong dan Hian Lan Sute Serempak para padri sama mengucap Pomi Tohut Demi mendengar nama-nama keempat padri yang sudah meninggal itu Seperti dikelawi Hian Khao Hian Khao Taisu tewas di tangan Kiao Hian Lan dan Hian Tong terbunuh oleh Ting Jun Jiu Sedangkan siapa pembunuh Hian Pi sampai sekarang masih merupakan TKTK Semua orang hanya tahu Hian Pi terkena hantaman Kim Kong Chu Senjata gada yang merupakan senjata andalan Hian Pi sendiri dan termesuk satu di antara ke-72 macam ilmu silat Sio Lin Si Semula orang menyangka Hian Pi dibunuh oleh keluarga Buyung yang terkenal suka menggunakan kepandaian khas orangnya untuk diserang atas korban itu Namun kemudian ketika bertemu dengan Buyung Ho tampak sangat gagah ksatria dan bukan golongan pengecut yang habis bunuh orang tidak mau mengaku Ditambah lagi setelah menyaksikan Chumoti juga mahir Panyak Chiang dan lain-lain ilmu silat Sio Lin Pi Hal ini membuktikan bahwa Buyung Ho bukan satu-satunya tersangka yang dapat menggunakan senjata Kim Kong Chu Maka berkatalah Hian Chu, aku sendiri adalah Hong Tiang, tapi sama sekali tak dapat menyelesaikan ke-6 persoalan itu, sungguh sangat memalukan Akan tetapi kepandaian Hityok sekarang seluruhnya jelas berasal dari Sio Ye Aupai Masakah, masakah Sio Lin Si Harus, sampai di sini Hian Chu sukar meneruskan lagi Namun para padri dapat memahami maksudnya Semua orang terdiam sejenak, akhirnya Hian Chu berkala pula Habis bagaimana kalau menurut pikiran Hong Tiang? Omitohut Sabda Hian Chu Kita telah menerima warisan leluhur, hari ini kita menghadap alangan besar Maka menurut pendapatku, kita harus bertindak menurut garis lurus sebagaimana mestinya Lebih baik gugur sebagai satria daripada hidup menanggung malu Asalkan kita berjuang sepenuh tenaga, mungkin nama baik Sio Lin Si masih dapat kita pertahankan Jika terpaksa, biarlah kita membelanya dengan mati-matian Hian Chu berkata dengan tegas dan kerang sehingga para padri serentak menyatakan setuju Segera Hian Chu berkata pula kepada Hian Chip, Sute, silakan melaksanakan hukum biara kita Hian Chip mengiakan dan segera memberi perintah kepada padri penyambut tamu Undanglah Tai Lun Beng Hong dan para padri agung diam-diam Hian Chu dan Hian Seng merasa menyesal Meski mereka ada maksud untuk membelah Hai Tiok Tapi Hong Ti yang lebih mengutamakan nama baik keseluruhan Sio Lin Pai mereka sehingga mau tidak mau mereka harus tunduk Hai Tiok sendiri tidak tahu keputusan itu tak bisa ditarik kembali lagi, biarpun memohon lagi juga percuma Pikirnya, setiap orang Sio Lin Si sudah seharusnya mengutamakan nama baik golongannya Aku sendiri harus terima akibat dari perbuatanku sendiri dan sekali-kali tidak boleh unjuk rasa takut dan minta belas kasihan di depan orang luar sehingga merosotkan pamer Sio Lin Si Begitulah tidak lama kemudian Cu Mo Ti, Cilo Sing, Sien Kong dan lain-lain telah diundang hadir di ruang pendopo Menyusul suara genta bertalu-talu pula padri Sio Lin Si juga sama berkumpul Lalu mulailah Hian Cu membuka suara, tai lunu bengong dan para suhang sesudah diusut Diketahui murid Sian Lin Si angkatan Hai yang bernama Hai Tiok telah melanggar pantangan makan minum arak, membunuh dan berzinah serta Telah berani belajar ilmu silat dan menjabat pula Chiang Bun Jin golongan lain Untuk semua dosanya ini kepala kalutih dari Sio Lin Si, Hian Citsute akan segera menjatuhkan Memutuhkan hukuman yang setimpal sedikit pun tidak boleh memberi kelonggaran Mendengar keputusan Hian Cu ini, Cu Mo Ti, Sien Kong dan lan-lan agak melengak juga Ketika melihat Bwe Kiam berempat semula mereka menyangka Hai Tiok telah menyembunyikan perempuan muda Pantangan yang dilanggarnya paling-paling cuma berzinah saja Siapa tahu dosa Hai Tiok yang diumumkan Hian Cu sekarang ternyata lebih dari itu Cu Jin dari Boutu Si menjadi Hwasyo ketika usianya sudah setengah umur Maka ia cukup tahu seluk-beluk orang hidup Ditambah perangainya juga welas asi dan suka membantu orang dalam kesulitan Maka ia lantas berkata, Hong Ti yang suheng keempat nona ini kelihatan masih suci bersih terang Masih perawan, bagi setiap orang yang berpengalaman dengan gampang akan dapat mengetahuinya Bahwa tingkah laku Hai Tiok tadi agak melampaui batas memang betul Tapi kalau dituduh pelanggaran bersenah untuk ini kukira agak berlebih-lebihan Banyak terima kasih atas petunjuk suheng, kata Hian Chi Tapi pelanggaran Hai Tiok ini bukan dimaksudkan atas diri keempat nona ini Hai Tiok sekarang telah menjadi cujin dari Leng Chiu Kiong dan keempat nona ini adalah dayangnya Maksudnya menyelundup kebihara kami hanya bertujuan menjaga keselamatan majikan mereka Sebelumnya Hai Tiok sendiri juga tidak tahu Memang si Olin si harus merasa malu telah dapat diselundupi orang luar Tapi jelas ini bukan kesalahan Hai Tiok Jika demikian, orang luar tidak enak untuk ikut campur lagi, ujar Tsu Jing Sebenarnya semua yang hadir tiada yang kenal Leng Chiu Kiong segala Karena selama ini Tiantan Tonglo jarang berkunjung ke Tionggoan dan bergaul dengan orang persilatan Hanya Cumoti saja yang pernah mendengar nama Tonglo, tapi juga tidak tahu dengan jelas Semula Cumoti, Sinkong, Cilosing dan lain-lain bermaksud jelek terhadap si Olin si Tapi sekarang Hian Chu bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap anak muridnya sendiri Di depan orang banyak diumumkan pula dosa Hai Tiok yang mestinya tidak diketahui orang luar Hal ini membuat mereka mau tak mau harus kagum terhadap kebijaksanaan ketua si Olin si itu Kemudian Hian Chip lantas melangkah maju, dengan suara lantang ia tanya Hai Tiok, dosamu yang disebut Hong Tiang tadi Apa kamu akui semuanya dan apakah kamu ingin memeladiri Tsu mengakui semua dosa itu dan rela menerima setiap hukuman Sahut Hai Tiok Seketika semua orang mencurahkan perhatian kepada Hian Chip untuk mendengarkan sanksi hukum yang hendak dijatuhkannya Maka berserulah Hian Chip, Hai Tiok melanggar empat pantangan besar Maka harus dihukum rangket seratus kali di depan umum Hai Tiok, kau terima tidak tecu terima dengan baik? Banyak terima kasih atas kemurahan hati Tai Supek, Sahut Hai Tiok Tanpa izin Hong Tiang dan gurumu sendiri kamu mempelajari ilmu silat gelolongan lain Maka, ilmu silat yang kau peroleh dari Siow Lim si akan dipunahkan dan kamu dihukum pecat Untuk selanjutnya kamu bukan murid Siow Lim Pai lagi kau terima Tidak tanya Hian Chip pula Hai Tiok menjadi sedih, tapi ia pun tahu keputusan ini tidak mungkin dihindarkan lagi Terpaksa ia jawab, keputusan Tai Supek memang maha adil Tsu terima dengan rela Tadi para padri dari golongan lain telah menyaksikan Hi Tiok melabrak Cumoti dengan ilmu silat Siow Lim Pai Seperti Witu Chiang dan Lohon Kun Tapi mereka tidak tahu bahwa kepandayan Hai Tiok yang sebenarnya pada hakikatnya bukan kufu Siow Lim Pai Sebaliknya Cumoti yang mengaku mahir ke-72 macam ilmu silat Siow Lim Pai Sesungguhnya cuma lahirnya atau gayanya saja yang dipahami Iwe Kang Siow Lim Pai yang asli boleh dikatakan tidak dipahami olehnya Siow Budu Siang Keng yang digunakan Hai Tiok tadi sudah tentu juga dipahami Cumoti Tapi dia tidak kenal Pak Teng Chin Gi, Tian San Lok Yang Jiu dan Ciat Bwe Edson segala Maka ia sangka kepandayan Hai Tiok itu adalah ilmu silat Siow Lim Pai yang lihai Sekarang didengarnya ilmu silat Hai Tiok akan dipunahkan, tentu saja ia sangat girang di dalam hati Sebaliknya Cujing, Kat Hian dan lain-lain merasa sangat sayang bagi Hai Tiok Maka terdengar Hian Cip berkata pula, karena kamu telah menjadi Ciyang Bun Jin Siow Ya Upai dan Cujing Leng Ciu Kiong Maka kamu dilarang menjadi murid muda lagi, selanjutnya kamu bukan lagi Padri Siow Lim Sih Hai Tiok sudah yatim piatu, sejak bayi dibesarkan di Siow Lim Si Sekarang dia diharuskan berpisah dengan tempat bernaungnya selama ini Betapapun dia merasa sedih juga maka menangislah dia dan dengan terguguk Ia menyatakan terima kasih kepada para Padri Agung Siow Lim Sih yang telah mendidiknya selama ini Akhirnya Hian Cip berkata pula, sekarang hendaklah Huilun mendengarkan keputusan Segera Hulun melangkah maju dan berlutut Huilun, seru Hian Cip, sebagai guru Hai Tiok kamu salah mendidik dan kurang memberi petunjuk Sehingga mengakibatkan pelanggaran yang dilakukan Hai Tiok ini Sekarang kamu deluku merangkai 30 kali dan harus bersujud di dalam kailut ih selama 3 tahun Gau terima tidak? Tecu terima dengan rela, sahut Huilun dengan gemetar Tiba-tiba Hai Tiok berseru, tai supek, Tecu bersedia mewakilkan suhu menerima hukuman 30 kali rangketan itu Jika demikian maka Hai Tiok akan dirangket 130 kali, kata Hian Cip Chiang Heng Tecu, murid pelaksana hukum, siapkan pentungan sekarang Hai Tiok masih anggota Siow Lim Si, maka hukuman ini harus dilaksanakan tanpa ampun Nanti sesudah dia keluar dari keanggotaan darah kita, dan dia akan menjadi Chiang Bun Jin Golongan garak tak harus menaruh hukum juga padanya Keempat murid pelaksana hukum segera akan jalankan perintah itu Tidak lama kemudian mereka telah menyiapkan empat batang pentungan Selagi Hian Cip hendak memberi aba-aba agar hukuman itu dilakukan Tiba-tiba seorang padri penjaga berlari masuk sambil mempersembahkan setumpuk kartu nama kepada Hian Chu Katanya, lapor Hong Tiang para Ksatria Ho Siok, daerah utara Sungai Kuning Mohon bertemu ketika Hian Chu periksa kartu-kartu nama itu Jumlah seluruhnya ada lebih 30 helai dan sebagian besar adalah Ksatria ternama dari daerah utara Di antaranya banyak pula Ksatria yang pernah hadir dalam menghiong tai hawe edisi Hian Ceng daulu Diam-diam Hian Chu heran ada urusan apakah sekaligus datang Ksatria dan tokoh sebanyak itu Dalam pada itu di luar biara terdengar suara orang ramai Para Ksatria sudah tidak sabar menunggu lagi Hian Seng Sute harap keluar menyambut mereka kata Hian Chu Lalu sambungannya pula, hadirin sekalian karena banyak tamu berkunjung kemari Urusan pembersihan rumah tangga biara kami ini terpaksa ditunda untuk sementara agar tidak mengganggu kedatangan pera tamu Kemudian ia pun berangkat memapak keluar pendupong Tidak lama, tertampaklah Hian Seng dan padri penyambut tamu datang mengiringi para Ksatria Hoseok Hian Chu, Hian Cip, Hian Seng dan lain-lain adalah padri yang saleh Mereka juga tokoh persilatan terkemuka sehingga terhadap sesama tokoh persilatan mereka sangat kagum satu sama lain Sekarang biarpun sedang menghadapi urusan dalam yang menekan perasaan, tapi demi nampak datangnya para kenalan itu, seketika semangat mereka terbangkit juga Bahkan di antara pendatang itu ada beberapa orang merupakan sobat baik Hian Seng dan padri agung lain Maka sesudah bersalaman dengan mesra, lalu mereka disilakan masuk pendopo dan diperkenalkan kepada Chumoti dan lain-lain Seng Kong, Leong Beng dan lain-lain juga bukan kaum kerocong, maka banyak juga kawan mereka di antara para Ksatria Hoseok itu Dan baru saja Hian Chu hendak tanya maksud kedatangan para Ksatria Hoseok itu Tiba-tiba para penyambut tamu datang lagi Mili lapor bahwa beberapa puluh tokoh buling dari daerah Sontang dan Sonsai juga berkunjung tiba Maka Hian Chia melantas disuruh keluar menyambut lagi Kak Mi diundang Ong Pan Chu dari Kaipang untuk menyaksikan keramaian apakah beliau sendiri belum datang Demikian tiba-tiba seorang laki-laki hitam ketar berteriak Buat apa ributi demikian seorang lagi yang bersuara tajam melengking menanggapi kita sudah datang Kalau ada ramai-ramai masakah kami kekurangan tontonan Segera Hian Chu membuka suara, para kawan telah sudi berkunjung kemari secara serentak Sungguh Siow Lim Si merasa mendapat kehormatan besar Apabila pelayanan kurang baik harap suka memberi maaf Ah, Hong Ti yang tidak perlu sungkan, sahut hadirin beramai Dalam pada itu beberapa tokoh yang menjadi sobat baik padri Siow Lim Si lantas menuturkan maksud kunjungan mereka ini Kiranya Pang Chu Kaipang yang mengaku bernama Ong Sing Tian itu sudah menyebarkan kartu undangan kepada peraksatea Katanya Siow Lim Pai dan Kaipang biasanya sama-sama menjagoi dunia persilatan Tionggoan Tapi Ong Sing Tian yang baru menjabat sebagai Pang Chu itu ingin menentukan seorang bulim Beng Chu, pemimpin dunia persilatan Dan mengadakan peraturan tertentu agar ditaati oleh setiap orang persilatan Untuk itu telah ditetapkan tanggal 15 bulan 6 Ong Sing Tian akan datang sendiri ke Siow Lim Si untuk bicara dengan Hian Chu Dari kartu undangan yang dipertunjukkan itu dapat dibaca kalimat-kalimat yang bernada congkak Seakan-akan bulim Beng Chu itu nanti sudah pasti akan diduduki oleh orang yang bernama Ong Sing Tian itu Maksud dan tujuan Ong Sing Tian pun cukup jelas Yaitu hendak menggunakan kepandainya untuk mengalahkan para padri Siow Lim Si dan menundukan Siow Lim Pai yang telah terkenal selama beratus tahun itu Begitulah maka tidak lama kemudian telah datang pula ksatria dari berbagai penjuru Baik dari utara maupun selatan telah berkumpul semua Padahal jarak kediaman para ksatria itu terpisah sangat jauh Namun dalam sehari saja mereka sudah berkumpul Hal ini menandakan persiapan Kai Pang yang rapi dan terang sudah mengaturnya setian lama Hian Chu dan para padri Siow Lim Si tidak memberi komentar apa-apa Tapi dalam hati mereka sangat gelesar dan khawatir pula Tindakan Kai Pang ini boleh dikatakan sangat kurang ajar Sebab baru beberapa hari yang lalu mereka menerima surat Ong Sing Tian yang menyatakan hendak berkunjung ke Siow Lim Si untuk membicarakan soal buling Beng Cu dan menyatakan pula akan tiba dalam waktu singkat Di dalam surat itu sama-sama sekali tidak disebut-sebut tentang diundangannya para ksatria dari berbagai penjuru itu Siapa aduga sekarang para ksatria itu telah berkumpul hingga Siow Lim Si kerepotan menghadapi persoalan itu Sebenarnya Siow Lim S.L. juga banyak mempunyai sobat andai di kalangan Kongong Tapi sebelum ini sama sekali tidak diperoleh kabar apa-apa Jadi sebelum bertanding Siow Lim Si sudah kebesaran asir lebih dulu Dalam Wapak Hian Seng memang kasar Dengan mendongkolnya segera ia menegur sobat baiknya yang bernama Cuka Tiong Bergelar Hopak Sintan Si pelor sakti dari Hopak Serunya, bagus sekali Cu Jin Lo Ji Kamu mendapat berita peristiwa ini Tapi diam-diam saja dan tidak mau mengirim kabar padaku Ya, anggaplah persahabatan kita-kita selama 30 tahun ini telah putus sampai di sini saja Dengan muka merah padam Cuka Tiong memberi penjelasan Aku, aku juga baru mendapat kartu undangan ini pada 3 hari yang lalu Tanpa banyak pikir siang malam aku lantas memburu kemari Di tengah jalan aku sampai ganti 2 ekor kuda Karena khawatir terlambat dan tak sempat memberi sedikit bantuan kepada mutua bangka ini Tapi mengapa engkau malah menyalahkan aku jadi kamu bermaksud baik juga Ya, jengek Hian Seng Mengapa bukan maksud baik sahut Cuka Tiong beruring-uring Sekalipun ilmu silat siaulim sekalian maha tinggi Bila saudara tua ikut datang memberi semangat Apakah ini bermaksud jelek karena penjelasan itu barulah Hian Seng merasa lengga Ketika ksatria lain ditanya Ternyata ada yang terima kartu undangan lebih dulu bagi yang kediamannya jauh Yang tempat tinggalnya dekat siaulim si baru terima kartu Undangan beberapa hari yang lalu tapi semuanya segera berangkat dengan terburu-buru sehingga dapat tiba tepat pada waktunya Jadi bukan para sobat andai itu tidak mau memberi kabar kepada siaulim si sebelumnya Rupanya hal itu sudah diperhitungkan oleh pihak Kaipang sedemikian rupa Sehingga mereka menaksir datangnya para ksatria itu akan berbareng sekaligus dalam satu hari saja Mengingat kerapian persiapan Kaipang ini Hian Chu dan kawan-kawannya menjadi khawatir Jangan-jangan pihak Kaipang masih banyak tindakan menyusul yang lebih miyai Diam-diam mereka sangat prihatin dan waspada Hari ini adalah tanggal 15 bulan 6 Sebagaimana ditetapkan oleh Ong Seng Tian Hawa Panas Terik Memangnya Padri Siaulim si lagi sibuk menghadapi Sinkong Siang Jin Cilo Sing dan lain-lain kemudian menempur Cumoti dan memeriksa perkara Haitio Sekarang mendadak membanjir lagi para ksatria dari segenap penjuru itu Keruan mereka tambah repot melayaninya Untung Padri Penyambut Tamu Siaul MC sudah berpengalaman Ruang biaran juga luas Perbekalan pun cukup sehingga di bawah pimpinan Hian Cheng Yang merupakan kepala bagian penyambut tamu itu dapat berjalan dengan teratur baik Tengah Hian Chu sibuk menghadapi kenalan-kenalan di antara hadiri itu Tiba-tiba terdengar pula laporan Padri Penjaga Pangeran Tuan, Tengu Lemong Negeri T.A.I.L.I. Tiba Hian Chu menjadi girang dan cepat menyambut keluar sendiri Seperti telah diceritakan Berhubung dengan tuasnya Hian P.T.I.S.U Maka Padri Siaulim si menyangka keluarga Buyung dari kosoh yang membunuhnya Dan telah menyebarkan undangan kepada para ksatria Disegena penjuru untuk merundingkan citra menghadapi kosoh Buyung itu Menerima undangan itu Raja Tai Li segera mengirim saudaranya sendiri Yaitu Toan Ching San bersama Hoan Hwa Potian Sik, Teang Sukui dan lain-lain untuk membantu Siaulim si Tak terduga sebelumnya Siaulim telah mengamuk di Cip Hian Cheng Sehingga sebelum Eng Hiong Tai Hwe dibuka para ksatria itu Sudah diobrik-abrik dan kacau balau Karena itu para ksatria menganggap Siaulim adalah musuh bersama dunia perselatan Tionggoan Sehingga permusuhan mereka terhadap Lambuyung teralihkan dan Pak Kian Hang yang dijadikan sasaran Karena kerajaan Song dan Cidan adalah musuh bebuyutan Maka ketika Kiao Hang diketahui adalah keturunan bangsa Cidan Keruan rasa permusuhan ksatria Tionggoan kepadanya semakin menjadi-jadi Walaupun negeri Tai Li jauh terletak di selatan Dan keluarga Toan sebenarnya adalah bangsa Han Tapi mereka sudah lama mendirikan negara Dan tidak ingin bermusuhan dengan kerajaan Liao Negara bangsa Cidan Sebab itu juga tidak mau ikut bertengkar dengan Kiao Hang Kemudian ketika Toan Cingsan terancam oleh Toan Yan Hing Untung dia ditolong oleh Kiao Hang Dengan demikian ia menjadi utang budi malah kepada Kian Hang Sesudah urusan di Tionggoan selesai Mestinya Toan Cingsun hendak terus pulang ke Tai Li Tapi di tengah jalan ia mendapat berita dari negeri Tai Li Bahwa putera mahkota Toan Qi Telah diculik oleh Chumoti dan dibawa lari ke Tionggoan Keruan ia kaget dan khawatir Segera ia mencari puteranya itu kemana-mana ditambah lagi Dia berada pula dengan kekasihnya yang lama Yaitu Chin Ang Bian dan Wixing Tio Dasar sifat Toan Cingsan memang romantis dan bangor Sekali kecantol lulusan perempuan Lupa daratanlah Dan sehingga selama beberapa bulan ini Dia masih berada di Tionggoan Paling akhir ini dia mendengar Pang Cuka Apang yang baru bernama Ong Seng Tan hendak terebut pimpinan dengan Si Oling Pai sebagai bulim Beng Cu Ia pikir di tempat ramai-ramai itu Mungkin dapat diperoleh sedikit kabatnya Seng Putra Maka buru-buru ia jeting ke Si Oling Si Selama itu Wixing Tio Terus mendampingi Toan Cingsan Pertama dah merasa berat Berpisah dengan kekasihnya Kedua ingin mencari putrinya Si Aci Tapi kaum wanita dilarang masuk ke Si Oling Si Maka ia sengaja menyamar Sebagai lelaki Dan ikut dalam rombongan Toan Cingsan itu Begitulah sesudah Hian Chu Menyelahkan Toan Cingsan Dan rombongannya masuk ke ruang Pondopo Lalu diperkenalkan kepada para ksatria Orang pertama yang diperkenalkan padanya Adalah Tai Lun Bengong Cumoti dari Tewerfan Mendengar nama padri itu Seketik air muka Toan Cingsun berubah Lama memberi salam dan segera menegur Rupanya putraku yang bodoh itu Mendapat perhatian bengong Dan kabarnya telah dibawa ke timur sini Sepanjang jalan tentu telah banyak mendapat petunjuk Berharga dari Jakaisu dan mendapat kemajuan Sungguh aku merasa sangat berterima kasih Ah, mana, mana sahut Cumoti dengan merendah Tapi ia lantas geleng kepala pula dan berkata Dan sayang, sungguh sayang Seketika hati Cingsun berdebut kerasia sangka mungkin telah terjadi apa-apa atas diri Toan Ki Maka cepat ia tanya Apa maksud ucapan bengong ini Tempoh hari Sian Ceng telah beruntung dapat bertemu dengan Koh Eng Tai Su Tian In Hong Tiang dan kakak bagi Indamu Mereka semuanya ramah tamah Sangat keren dan tenang Benar-benar kaum ini yang susah dicari Namatin Lemong sendiri terkenal di seluruh jagad Mengapa dalam urusan anggota keluarga Mesti mengunjuk rata khawatir sedemikian Memang dalam gugup dan khawatirnya Nada suara Toan Cingsun tadi Kedengaran agak gemet Maka Cingsan cepat menenangkan diri Ia pikir kalau benar Seng Putra mengalami sesuatu Juga ada gunanya dikhawatirkan lagi Sebaliknya malah akan dicertawai oleh Padri A.S. Ing ini Maka katanya kemudian Kasih sayang kepada Putra Putri sendiri adalah sifat dasar setiap orang di dunia ini Kalau manusia tidak milahirkan Putra Putri Tentu manusia akan lenyap dari dunia ini Kami adalah orang biasa Sudah tentu tak dapat dibandingkan Padri Saleh sebagai bengong yang welas asih Dan menganggap segala apa di dunia ini cuma kosong belaka Cumoti tersenyum, sahutnya Ketika mula-mula aku bertamu dengan Putramu Kulihat bentuk kepalanya menonjol Kelap pasti akan menjayakan keluarga Toan dan menjadi Tuan yang diagungkan di negari T.I.L.I. Terima kasih, kata Cingsan Tapi diam-diam ia mengerutu Keledai gundul ini sungguh sangat licin Bicaranya melantur-lantur saja dan membuat hatiku semakin khawatir Tiba-tiba Cumoti menghela nafas dan berkata A.I. Sungguh sayang, putra keluarga Toan ini Ternyata tidak punya rejeki yang big Dan ketika melihat air muka Toan Cingsan berubah lagi Lalu dengan tersenyum ia melanjutkan Dia ikut datang ke Tionggoan sini dan bertemu dengan seorang nona cantik Sejak-sejak itu ia melengket dan selalu berada di samping si jelita Dan hilanglah segala cita-citanya yang muluk-muluk dan semangat jantannya Ia selalu mengimpil di belakang si cintik Kemana si cantik pergi Di sana pula dia mengekor Siapa saja yang melihat tentu akan mengatakan dia adalah seorang pemuda bangor Dan tidak mempersebagai seorang pangeran terhormat Sampai di sini tiba-tiba terdengar suara orang tertawa geli Suara tertawa kaum wanita Waktu semua orang memandang ke arah suara tertawa itu Ternyata seorang laki-laki setengah umur bermuka jelek Kiranya orang yang tertawa ini adalah Wising Tio Dia adalah ibu acu Dan seperti juga acu Rupanya sudah pembawaannya bahwa dia diberkai dengan kepandaian menyamar yang amat mahir Sekarang dia menyaru sebagai lelaki Baik wajahnya maupun tingkah lakunya memang persis sebagai kaum lelaki Cuma suaranya agak lembut dan kalah daripada suara acu yang pandai menirukan lagak lagu kaum lelaki itu Ketika melihat perhatian semua orang Tercurahkan padanya Cepat ia bikin kasar suaranya dan berkata Pangeran Cilik Negeri Te Aili itu rupanya memang turunan ayah harimau Tidak nanti melahirkan anak anjing Hahaha Sungguh hebat bahwasannya Toan Cingsan adalah seorang pangeran Danwon memang sudah terkenal di kalangan Kangong Maka demi mendengar Wising Tio mengatakan kelakuan Toan Ki itu adalah turunan Para ksatria itu saling pandang dengan tertawa geli Cingsan sendiri lantas terbahai juga Katanya kepada Cumoti Anak tak becus itu Tanda petik Bukan tidak becus Justru dia sangat becus Malahan pandai sekali potong Cumoti Cingsan tahu orang sengaja menyindir dia Pandai memikat wanita Ia tidak ambil pusing dan melanjutkan Entah sekarang berada di mana dia jika bengong Tau kiranya Sudilah kiranya memberitahu dasar Toan Kongcu memang seorang romantis Setiap hari senantiasa tenggelam dalam lamunan asmara Ujar Cumoti Maka waktu aku bertemu dengan dia Paling akhir ini dia tampak kurus kering dan bercat pasi Apakah sekarang masih hidup atau sudah mati Aku sendiri sukar mengatakannya dengan pasti Tiba-tiba Cingsan teringat kejadian di Te Aili dahulu Tau Anki telah mencintai seorang gadis kampungan Bok Wan Jing Celakanya secara sangat kebetulan itu justru adalah putrinya sendiri Jadi tunggal ayah lain ibu dengan Tau Anki Kejadian itu membuat pemuda itu sangat terguncang hatinya Kalau sekarang dia masih terus tergila-gila kepada adik perempuan sendiri itu Maka urusan benar-benar akan celaka 13 Selagi Cingsan merasa khawatir Tiba-tiba seorang padri muda tampil ke muka dan memberi hormat padanya sambil menyapa Harapong ya jangan khawatir Tau An Samtaku itu sama sekali tidak kurus kering Tubuhnya sehat walafat dan segar bugar Cepat Cingsan membalas hormat dengan heran Kalau melihat dandanannya Padri itu terang adalah Hwasyo Keroco Sian Lim Si Kenapa ada menyebut Anaki sebagai Samte Adik ketiga, maka ia coba tanya Apakah belum lama ini Sio Suhu pernah melihat putraku itu Hwasyo muda itu bukan lain adalah Hai Tio Baru saja dia hendak menceritakan pertemuannya dengan Tau Anki di Leng Chiw Kiong Mendadak suara Tau Anki bergema di luar pendupong Sana ayah, anak berada di sini Apakah engkau baik-baik saja dan baru lenyap suaranya Tau-tau sebuah bayangan orang sudah menyelingap masuk dengan kecepat luar biasa Terus menubruk ke dalam pelukan Tau An Cingsan Sapa lagi dia kalau bukan Tau Anki Terus menerima kasih telah 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 menerima Terima kasih.